Menteri Hukum dan HAM Mahfud MD meyakini Ferdi Sambo akan meninggal di dalam penjara, bukan lewat eksekusi mati. Meskipun Ferdi Sambo baru saja difonis mati dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Nofrian Syah Yosua Hutabarat, namun Mahfud MD meyakini mantan Kadif Propampolri itu tidak akan dieksekusi mati. Hal ini beralasan karena sesuai aturan di KUHP yang baru, ada peluang hukuman Ferdi Sambo diturunkan dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup jika dia sudah menjalani 10 tahun penjara dan berkelakuan baik. Keyakinan saya tidak akan dihukum mati, karena nanti kalau dia sudah 10 tahun itu hukum pidana yang baru sudah berlaku, untuk turun ke hukuman seumur hidup, kata Mahfud MD dikutip dari tayangan Kik Andi, Metro TV, Minggu-Tanggal 19 Februari tahun 2023. Meski demikian, lanjut Mahfud, hukuman mati itu tetap penting sebagai bukti formal. Bahwa nanti pelaksanaannya berubah karena banding atau kasasi yang menghukum lain, atau pada saat nanti 10 tahun dia sudah baik, turunkan ke hukuman seumur hidup, memang begitu bunyinya di pasal 100-103 di KUHP yang baru. Dan itu masih akan berlaku di 3 tahun mendatang, set Mahfud. Dengan kata lain, Mahfud tetap meyakini bahwa hukuman Sambo tetap hukuman mati, tapi tidak dieksekusi. Saya menduga dia akan meninggal di penjara seumur hidup. Tapi terserah hakim aja ya, Anda jangan bilang lagi wah ini udah mempengaruhi, sebut Mahfud sambil berkelakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.